Hai adik-adik, apa kabar? Ya, kalian tentunya yang kak adik harapkan adalah badan prima ya. Dan kali ini, kak adik akan ditemani nih, ada tamu spesial yang datang jauh-jauh dari negeri Sakura. Dari negeri bunga Sakura, yaitu Jepang. Nah, kebetulan dia juga bernama sama lho, namanya Sakura. Aku rasa, ya. Hai, Sakura. Hai, saya Sakura dari Jepang. Nanti selama ini, kak Sakura dan kak adik akan menemani kalian untuk membuat sesuatu. Tentunya juga kalian siapkan ya peralatannya, kertas dan juga alat warna tentunya. Nanti kita akan menggambar di atas origami yang akan dipandu oleh Sakura Sang atau kakak Sakura. Oke, kak adik tunggu. Mari bersama berprestasi, mari bersama berkreasi. Mari bersama berprestasi, mari bersama berprestasi. Raih citamu, gampai mimpimu. Hai adik-adik. Kalau sekarang sesi kedua, jadi kalian sudah mempunyai bahan-bahannya yang kak adik harapkan. Kertas, apapun seperti biasa, kertas gambar dan alat warna, oke? Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan kak Sakura. Kalau di Jepang, bahasa Jepang, apa kabar? Itu ogenki desu ka? Ogenki desu ka, ogenki desu. Jadi sekarang kita akan menyapa adik-adik kembali ya. Ogenki desu ka? Yes, ogenki desu ka? Apa kabar, apa kabar ya? Nah, sekarang akan dipandu untuk melipatnya tentunya dari sensei, namanya sensei Sakura sekarang ya. Ada kak Sakura, please. And kak Sakura akan membuat atau mencontohkan kertas ya. Tapi kertas kalian begini, kertas kalian kan biasanya A3 atau A4 ya. Kalian bisa gunakan kertas itu juga kok, kertas gambar kalian. Caranya kalian bisa gunakan sudut seperti ini. Tadinya juga ini begitu ya. Terus nanti sisanya kalian potong. Akan menjadi square seperti ini ya. Besarnya terserah kalian. Atau kalian bisa gunakan kertas origami. Ya, yang berwarna. Dua-duanya ada. Jangan yang pakai yang berwarna. Apa namanya? Ada minyaknya supaya kalian bisa mengwarnai. Oke, siap ya. Sekarang langkah pertama bagaimana kak Sakura akan mencontohkan kita. Please dozo to teaching us. Oh, wait a minute. We will make a box, isn't it? Ya. Kita akan membuat box. Tapi sebelumnya nanti kak Sakura akan cerita loh. Seiring dengan langkah-langkahnya. Sudah siap ya adik-adik? Please dozo. Oh, hai. Satu. Oh, satu. Langkah pertama. Yes. Ada kak-adik juga in the studio? Bekut ya? All right. Yes. And then? Better. Ini lebih baik kalian nanti di atas meja ya adik-adik ya. Jadi kalian bisa dengan mudah. Kalau kakura sensei dia sudah bisa seperti ini. And then? And then open. Yes, open. And open size lagi ini. Ya, seperti ini. Oh, sekarang kita lipat lagi ya adik-adik. Good. Yes. And then? Open. Open. Dibuka. Ya. Kemudian kita balik. Di balik ya. Kita lipat. Lipat, ternyata dilipat nih. Tadi kan mau lipatnya seperti ini adik-adik ya. Lihat kan. Dilipat. Ini juga nanti dilipat. Nah, ini kan ada namanya seperti gunung ya. Nah, sekarang kita balik ternyata tuh. Seperti sensei. Di balik, kita lipat. Jadi yang ada gunung itu kita lipat ke atas. Seperti ini. Right? Good. And then, open. Oh, dibuka lagi adik-adik ya. Sama lagi seperti ini ya. Jadi nanti akan ada garis-garis maya. Oke, open. Look at this. Kalian bisa lihat nanti ada garis-garis ada berapa ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya. I, si, ni, san, si, ke, ro, ku, nana, hachi. Ya, jadi ada hachi lines. Ada eight lines. Ada delapan garis. Ya. Oke, and then. Yes, and then. Oh, ini. No, no, no. I can't say. Yes, yes, yes. Ya, kalian jangan terbalik ya. Kalau di sini juga bisa jadi gunung adik-adik. Tapi nanti sensei, sakura sensei akan membuatnya jadi balik seperti ini. Akan menjadi sebuah layang-layang. Ya. Hai. Sudah ya? Tidak susah? Tidak susah? Sudah. Sudah? Tuh, seperti itu. Oke. Next. Yes, next. Hai. Ini, ini dilipat adik-adik ya. Jadi seperti ini. Yang terbuka. Ya. Yang terbuka ini dilipat menurut garis yang di tengah adik-adik. Tuh. Ya. Dan. Satu lagi. Satu. Satu lagi. Hai. Dua sisi. Yang. Ini sisi pertama. Kemudian. Yes. And then. And then. Oh, kita bikin-bikin lagi seperti ini. Sama seperti tadi. Yes. Yes. And then. Satu. Oh, another one. Jadi yang lain juga. Ya, sama. Jadi semuanya sempurna. Seperti kait. Layang-layang. Yes. Hai. Kemudian selanjutnya. And then. Ah, yes. Open. Open. Dibuka adik-adik. Ya. Dibuka. Terus kita buat layang-layang kecil seperti ini. Yes. Begitu juga. And then. Sisi ini. See. Wah, ini sudah jadi pesawat. Ini seperti shuttle. Sini. Enak-enak. Right. Ini seperti pesawat. Kemudian. Yes. And then. On another side. Yes. On another side. Ini juga sama. Sisi ini juga. Yes, also. Ini juga adik-adiknya. Yes. Good. Sekarang kita sudah punya seperti ini. And then. And then. Open this part. Yes. Yes. Dilipat ya. Fold. Fold. To the inside. Taruh di dalam. Ya. Ini juga ya. Yes. And then. Ini juga. Ini juga. Ini juga. And then. And then. On another side. Yes. Juga. Ini juga lagi. Last one. Same. What is this? Ini apa ya? Seperti layang-layang. Tapi sudah ada lipat-lipat. Yes. Kemudian langkah selanjutnya. The next step. Next. Oh. Ini kan adik-adik. Tuh. Yes. Dilipat ya. Fold into front. Tuh. Untuk front like this. And then last one. Oh. The other side. Di tempat yang lain juga. Seperti ini. Yes. Hah? This is like a... Lobby. Lobby. Ya. Ini seperti kepala seekor klinci. Like a lobby. Ini adalah telinganya tuh. Jadi kelinciku, kelinciku. Nah. Yes. Lobby to move. Oh. Kak Sakura. Ya. Sakura Sensei akan ceritanya akan bercerita nih tentang seekor kelinci yang terbang ke bulan. Ya. Jadi kalian bisa lihatnya legenda dari Jepang. Cerita dari Jepang di bulan. Dan kita bisa lihat di bulan itu seperti ada kelinci sedang duduk. Nih. Ya. Seperti itu. Dan ini kita sudah membuat seekor kelinci. Kelinci is great. Love it. Kelinci. 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 Ya. Nah setelah ini. Ini. Habitnya akan terbang ke bulan. Yes. Flying to the moon. Flying to the moon. Tapi dia gak bisa langsung terbang. Ya. Iya. Harus mengendari sesuatu. Ya kita naik otak bintang. Yes. Magic. Magic. How? Nah kita sama-sama semua ya. Dinsalafim seperti itu. Dinsalafim. Abracadabra. Ini dibalik seperti ini. Kembali kita lipat nih. Sepertinya. Sepertinya. Lipat ke sama juga ya. Yes. Sama juga. Sama juga. Oh ini juga sama. Ini juga. Nah. Hilang sudah lincinya. Nah jadi se... And then for the next. Next. Just buka ini. Bimsalabim. Jadi sebuah apa ya. It's magic. Wah kelincinya sudah berubah jadi box. Like a star. Tuh bagus ya. Oke setelah ini. Nah ganti yang ke Adi nanti ya kan. Bersama-sama kalian yang di rumah dan teman-teman kalian di studio. Untuk menghiasnya ya. Menghiasnya yaitu dengan menggambar dan mewarnai di atas box ini. Tapi sebelumnya kita bisa membukanya terlebih dahulu. Just open one more time. Like this. Yes. Nah ini siap untuk kita gambar. Dan kita nanti berdasarkan garis-garis yang ada. Ya. It's on the lines. Yes. It's guiding us. The lines guiding us to make our edit decorate. Yes. Decorating. Ya jadi kita akan menghiasnya berdasarkan garis-garis yang ada. Tapi tentunya setelah ini. Nah dekat-dek kita sekarang menghias kotak tadi yang kita sudah buka ya. Tapi kalian sudah lihat garis-garis yang ada. Nah kita mulai dari yang diagonal begini. Yang ada lipatan yang melintang dari ujung ke ujung. Oke. Kak Adi akan berdasarkan di tengah ini. Kak Adi akan menggambar Jepun. Seperti ini. Sebentar. Pakai oranya. Jadi kalian bisa langsung dengan alat warna kalian ya. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ada lima garis seperti bintang laut. Oke. Kemudian dari sini kalian bisa lengkungkan ke menyentuh ke garis sebelumnya. Menuju ke arah luar adik-adik. Ini sudah jadi ya. Nah untuk menghias selanjutnya itu kalian. Sebetulnya kalian kecil-kecil banyak juga boleh. Jadi hanya tidak satu seperti ini. Tapi Kak Adi akan mencontohkan kalian satu supaya lebih mudah ya. Dan kalian bisa gunakan kelilingnya dengan warna hijau. Atau ditambah daun juga tidak apa-apa. Tapi Kak Adi karena akan dilipat. Jadi Kak Adi carankan dengan warna hijau saja. Pada bagian ujung-ujungnya ya. Kita bisa pakai krim. Sampai batas segitiga yang ada. Sampai batas segitiga yang ada. Sampai batas segitiga yang ada. Kita bisa menggambar yang dibaliknya. Tapi setelah ini tentunya. Di ujung ufuk cahaya harapan Merekat Menyinari hatiku Nah adik-adik kita sekarang akan menghias di balik kertas ini ya. Jadi kalian juga bisa menggambar sesuatu di sini. Kak Adi sarankan kalian kalau mau menggambar untuk karena tadi kalian sudah menggambar terlebih dahulu dan mewarnainya. Sekarang semuanya ini bisa kalian gambar dengan maksudnya ditambah dengan warna terlebih dahulu. Kemudian menggambarnya terakhir seperti yang di ini. Seperti yang di ujung ini ya. Jadi ragamnya akan berbeda. Oke. Kalau kalian ingin menggambar dulu juga tidak apa-apa. Tapi lebih mudah untuk mewarnainya lebih dulu ya. Dari tengah-tengah dulu kita ambil dengan warna yang gelap. Kak Adi akan mewarnainya dengan warna biru. Ya jadi seperti ini. Gapai Mimpimu. Terima kasih 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 Terima kasih